Hari ini, tepat pada tanggal 4 Juli 2017, Universitas Andalas melepas sebanyak 4.565 mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyota Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKN PPM. Dari 15 fakultas tersebut, mahasiswa mengabdi sebanyak 171 nagari dan 18 kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Berbeda dari tahun sebelumnya, mahasiswa KKN tahun ini lebih banyak jumlahnya dibandingkan tahun lalu. Keberangkatan kali ini tersebar di beberapa titik, di antaranya kawasan Unan, sepanjang jalan Gerbang Unan hingga Pasar Baru, Halte Zendik, serta sekitaran Kosek Pau. Persiapannya Alhamdulillah sudah dimulai dari sejak bulan Ramadan kemarin, karena mungkin juga beda dari yang kawan-kawan yang lainnya, karena KKN saya mungkin KKN ibadikti atau tematik. Jadi memang persiapannya lebih awal dari yang kawan-kawan yang lainnya. Ini terakhir waktu nyewa untuk pergi. Berarti mobilnya sudah banyak yang catar kan sama orang. Para dosen pembimbing lapangan KKN turut mendampingi keberangkatan mahasiswanya hingga ke daerah masing-masing yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya harapannya, ya namanya KKN tujuannya kan sharing ilmu ke masyarakat, bagaimana mahasiswa ilmu yang didapat di akademis itu di-share ke masyarakat, di-aplikasikan ke masyarakat. Harapan untuk KKN tahun ini, semoga berjalan dengan lancar dan dapat menerapkan ilmu sesuai dengan diri dharma perguruan tinggi. Saya Mutia Akadeni dan Nidika Widya Tirta dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Denta Andalas.